Sebuah video dugaan perusahaikan fasilitas di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah viral di media sosial TikTok sejak selasa 21 Juni 2022 lalu. Diketahui video tersebut diunggah oleh satu di antara akun TikTok, EdgaliAdi295. Sementara pihak panditia pelaksana atau panpel Piala Presiden 2022 Solo mengungkap kejadian tersebut diketahui jelang pertandingan Persis Solo melawan PSIS Semarang waktu lalu. Dilansir dari TribunSolo.com pada Rabu 22 Juni 2022, dalam video terlihat sebuah kaca toilet pecah. Tampak pecahan kaca sudah berserakan di wastafel dan lantai toilet. Diketahui video itu dilengkapi dengan tulisan bahasa Jawa yang berbunyi minimal nek namun tuwe totokromo. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih yakni minimal saat bertamu, punyalah tata kerama. Terlihat unggahan itu juga diberi caption dalam bahasa Jawa yang berbunyi ikito sing jenengi setuluran. Sedangkan jika diartikan dalam bahasa Indonesia, kurang lebih yakni inikah yang dinamakan persaudaraan. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden 2022 Solo, Ginda Ferah Triawan mengatakan insiden itu tak terjadi di area Tribun Supporter PSIS Semarang. Ginda mengatakan kejadian dugaan perusahaan itu terjadi sebelum laga Persis Solo melawan PSIS Semarang. Sesaat setelah didapati adanya kejadian itu, pecahan-pecahan kaca langsung dipersihkan pihak Panitia Pelaksana dan petugas kebersihan Stadion Manahan. Kemudian pihaknya kembali fokus ke tugas lainnya termasuk memantau antrian para supporter yang hendak memasuki stadion. Sebelum laga tersebut dimulai, pihaknya sudah memastikan bahwa pecahan kaca dan kerusakan lainnya sudah dipersihkan. Beruntung, insiden itu tak terjadi di toilet Tribun Supporter tamu. Sampai saat ini, tak sedikit warganet yang berkomentar menyayangkan aksi perusahaan fasilitas tersebut. Video itu pun kini ditonton lebih dari 100 ribu pengguna TikTok Ginggarabu 22 Juni 2022. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.